Skill-skill selanjutnya yaitu berkaitan dengan long conversations atau dialog panjang Sebenarnya tidak ada skill atau strategi yang spesifik untuk menaklukkan jenis-jenis soal dialog panjang Namun kita bisa menerapkan beberapa strategi Nah disini ada dua strategi utama yaitu before listening atau sebelum listening dan while listening ketika kita sedang mendengarkan Skill yang harus kita lakukan sebelum kita mendengarkan yaitu anticipate the topics Nah kita harus mengantisipasi kira-kira topik yang akan dibicarakan itu tentang apa Nah ini bisa kita lihat dengan cara kita melihat sekilas tentang pilihan-pilihan jawaban yang ada pada pertanyaan Nah biasanya untuk satu dialog panjang biasanya ada empat pertanyaan Dan biasanya dengan kita melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada di soal Maka seharusnya kita bisa mengantisipasi kira-kira topik apa yang akan disampaikan Kemudian yang kedua yaitu anticipate the questions Sebelum mendengarkan dengan melihat pilihan jawaban yang ada Maka kita pun harus bisa menebak kira-kira pertanyaan apa yang mungkin menjadi pertanyaan Dimana pilihan-pilihan jawaban tersebut tertulis di dalam teks ya Di dalam buku tes Nah dengan bisa mengantisipasi topik Kemudian kita bisa mengantisipasi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan keluar Maka akan memudahkan kita dalam memfokuskan diri kita saat mendengarkan Nah kemudian strategi yang harus kita lakukan ketika sedang mendengarkan atau while listening Oke sama disini kita juga harus determine the topics Atau jika kita di sebelum listening kita sudah menebak-nebak kira-kira topik yang muncul adalah topik ini atau itu misalnya Maka ketika listening kita harus memutuskan topik apa yang ada di dalam listening atau long conversation tersebut Setelah itu draw conclusions about who, what, when, and where Nah buatlah kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan dimana Dan yang terakhir yaitu listen for answers in order Nah denarkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan nanti secara berurutan Karena kita harus tahu bahwa pertanyaan yang muncul di listening to fall Khususnya di long conversations adalah pertanyaan yang disusun secara berurutan Berdasarkan pada dialog tersebut Terima kasih telah menonton!